Assalamualaikum Wr Wb teman-teman apa kabar? balik lagi di channel personality development dengan saya Dedy Setiawan HRD Learning and Development Manager di salah satu perusahaan di Indonesia dan kali ini tuh saya mau bantuin kamu yang lagi bingung banget nulis CV tapi gak ada kegiatan sama sekali di dalamnya saat SMA kamu juga gak punya kegiatan, baik itu kepanitiaan organisasi, proyek saya gak bingung banget, kerjaan dulu pas SMA atau pas kuliah itu cuman ngerjain kerjaan dosen pulang gitu ya nah gimana caranya? langsung saja simak cara menulis CV tanpa kegiatan apapun jangan di skip biar kamu lengkap menerima informasinya, berjikiran langsung aja kita masuk ke contoh CV yang kamu sama sekali gak ada kegiatan sama sekali teman-teman ya nah disini yang pertama adalah kamu tulis, contoh kamu SMA ya, jadi kamu gak perlu pakai gelar Andrea Muhammad nah kalau S1 berarti kamu tinggal ditambah ini contoh serjana pendidikan gitu kamu boleh kok masukin disitu nah tapi kalau SMA gak perlu ditambah gelarnya dan yang kedua adalah kamu harus tulis nih ini tuh sebenarnya copywriting untuk nge-hipnotis HRD gitu ya jadi usahakan di bawah nama itu ada posisi yang kamu lamar disini saya tulis enthusiastic ini adalah sebagai kamu tuh pengen banget jadi administrasi gitu jadi kamu tulis disini administration enthusiastic disini saya khususkan guna untuk jabatan CV buat admin teman-teman ya daftar admin kalau kamu daftar CS daftar lainnya ada di video saya yang lain ya khusus ini untuk bikin yang admin tapi ilmunya sama sih untuk kesemuanya gitu nah di bawah nama ini kamu juga cantumin tuh disini juga yang harus relate sama sama apa nih skill atau keahlian admin itu contoh fresh graduate yang terlatih dalam menyelesaikan target pembelajaran dengan hasil memuaskan gitu ya detail orientasi yang sangat baik ketelitian dan tidak mudah panik di kondisi tertekan untuk bekerja dalam tim maupun individu didukung dengan kemampuan cepat dalam memahami hal baru hal ini dibuktikan dengan kecepatan mengetik yaitu 60 WPM per menit kurasinya 99% dengan pencapaian nilai SKHU untuk yang SMA gitu ya 89,90 dari nilai 100 dengan predikat sangat memuaskan nah teman-teman kamu bener-bener kamu boleh contek CV ini saya taruh linknya di bawah kolom deskripsi silahkan kamu download ya teman-teman ya nah habis itu foto ini juga penting buat membantu kamu untuk menghipnotis HRD-nya bagaimana dengan skill-skill kamu dan looks kamu profesional kamu gitu ya karena ada beberapa area yang tipenya visual gitu jadi sangat membantu sih kalau orang bilang gak usah pakai foto tapi saya saranin sih pakai foto untuk membantu HR-nya memvisualkan kamu terus selanjutnya nama, alamat, dan lain sebagainya kamu boleh masukkan juga gak boleh detail kamu juga gak perlu detail detail banget alamatnya kamu kasih alamat link-innya terus nih di pengalaman project nih yang saya maksud kamu tuh gak punya sama sekali pengalaman project yang membantu kerjaan orang lah atau apapun yang kamu ingat adalah kamu pernah nih jadi pernah dapet tugas di praktikum kimia gitu ya terus kamu tuh bikin laporan praktikum kimia nah kamu bisa masukin disitu karena kamu kan gak ada pengalaman sama sekali apa tentang kamu kerja organisasi yaudah tugas dari guru kamu tugas dari dosen kamu kamu bisa convertkan di CV ini sebagai bentuk bahwa ya itu juga sebuah pengalaman dan HR itu sangat mengapresiasi bagi orang-orang yang ketika detail dianggap sebuah pengalaman itu adalah orang-orang yang sangat peka nah termasuk kamu itu juga kan pengalaman nih kamu tulisin contoh kamu sebagai praktikum kimia tulis aja disini sebagai data analisis dan juga reporting kenapa data analisis dan reporting kan tugas kamu tuh nganalisis tugas kimia kamu sama bikin laporan kan jadi tulis data analisis dan reporting contohnya adalah karena saya alumni SMA Koga Kota Gajah di Lampung saya tulis nih SMA N1 Kota Gajah judulnya adalah chemical practikum di Lampung tahun 2020 nah tugasnya ngapain relate kan sama posisi admin gitu ya analisa data kan admin itu nganalisis data ya analisa data hasil praktikum untuk menarik kesimpulan uji hipotesa yang akan dipresentasikan ke dalam kelas nah selanjutnya kamu juga bisa nulis membuat visualisasi presentasi hasil praktikum dengan Microsoft Office nah kuncinya di Microsoft Office ya yang selanjutnya memberikan laporan mengenai aktivitas praktikum dan progres aktivitas penelitian hingga diterima menjadi nilai akhir tugas kelompok seterakhir adalah dokumentasi dan penyiapan hasil penelitian dalam katalog perpustakaan sekolah nah ini tuh kayak profesional banget padahal kalau secara garis besar kamu tuh kayak uji praktikum aja gini ya to get the point sampai sini mudah-mudahan nyambung ya dan bisa dipahami dengan mudah ya terus kan gak mungkin cuma satu doang dong tugas yang gak nah kamu masukin juga tugas yang lain contoh kamu itu kayak jadi bendahara di kelas nah kamu tulis aja admin collection nah bahasanya tuh sama-sama admin data analis kan admin admin gitu ya karena kamu juga ngelamarnya jadi admin usahakan semuanya itu kamu sambung-sambungkan atau kait-kaitkan dengan posisi admin SMAN satu kota gajah jadi bendahara saat itu di tahun nah kalau boleh kasih detail begini termasuk di atas gitu ya yang pertama admin bendahara itu adalah melakukan penarikan kas kelas secara berkala untuk mendukung operasional kelas melaporkan secara berkala kondisi keuangan kelas kepada seluruh anggota terutama ketua kelas dan wakil kelas yang selanjutnya adalah mengelola arus keluar masuknya uang kelas dengan mencatat arus kas yang terjadi yang terakhir adalah membuat kuitansi jika dibutuhkan untuk buti autentik setiap pengeluaran nah ini juga kamu bisa banget nih kamu masukin admin kelas kan gak mungkin tuh kamu gak punya sama sekali agenda tuh di saat sekolah ya kamu juga itu jadi sebuah pilihan terus selanjutnya kamu juga bisa menjadi sebuah pilihan jadi admin telegram contoh kamu punya komunitas nih komunitas apapun kamu juga boleh kok masuk ke telegram saya dan ngeklaim kamu adminnya disana boleh kamu tapi asal bantu jawab teman-teman yang ada bertanya disana ya link telegramnya ada di bawah kamu boleh ngeklaim kamu jadi admin telegram di grup komunitas HR saya jadi kamu boleh masukin contoh admin HR telegram community Jakarta Selatan dari berapa sampai sekarang contoh nah kamu tulis membantu menghubungkan komunikasi owner grup dan member dalam proses diskusi jadi contoh kalau ada penanya di grup telegram itu disambungkan ke saya atau admin saya Siriski nah itu juga tugas kamu merespon setiap pesan masuk untuk dieskalasikan kepada owner grup untuk mendidik tanda kelanjuti memberikan masukan kepada owner grup topik diskusi yang sedang trend saat ini nah ini hal-hal remeh di masa lalu kamu tapi kamu bisa masukin di CP dan itu sangat powerful buat HR karena kamu dianggap orang yang detail dan aware sama peristiwa di masa lalu kamu kalau ada pengalaman panitia saya saranin kamu juga masukin pengalaman kemanitian kamu contoh kamu ketua pelaksana di Gemma Takbir Ramadhan Cawal contoh kamu ada program pesan trend gelat gitu-gitu ya kamu tulisin tuh melakukan koordinasi dengan anggota dalam perencanaan kegiatan jadi kamu masukin disini teman-teman terus kalau ada pelatihan dan seminar kamu juga masukin pelatihannya apapun baik online atau pakai platform-platform online kamu juga boleh masukin disini siapa yang nyelenggarain judulnya apa sama kapan itu kamu dilakukan itu kolom sebelah kanan teman-teman yang harus kamu selesaikan kita balik ke kolom sebelah kiri pastikan ada keahlian yang harus kamu tulis yang lagi-lagi harus sambungin dengan posisi administrasi paham sampai sini ada keahlian administrasi Microsoft Office Time Management Copywriting Assertive Communication Critical Design Thinking Public Speaking dan Leadership dan pendidikannya kamu tulis karena ini tadi kita sepakat di SMA maka kamu tulis nih di pendidikannya ilmu alam SMA 1 Kota Gajah 2017 dengan SKU nya berapa gitu ya jangan sampai kamu tulis ilmu hitam dan kalau ada prestasi prestasi itu gak harus hanya bersertifikat harus ada olimpiade tapi kamu juga bisa juara satu sepak bola Provinsi Pemda Lampung contoh juara dua vokal grup nasional kita suara contoh kamu bisa juga atau kamu juga punya YouTube atau Instagram dengan follower yang berjuta-juta itu itu juga sebuah prestasi jadi yang perlu kamu pahami prestasi gak hanya sebatas tentang akademis tapi non-akademis juga bisa dibilang dan pastikan CV kamu wajib kalau versi kedua duit hanya satu lembar saja tapi kalau sudah punya pengalaman kamu boleh dua lembar maksimal karena CV itu dua lembar itu saja teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat kamu bisa ambil CV ini comot CV ini di link di bawah bantu subscribe ya nah kali ini aku juga merekomendasiin kamu satu produk yang sangat bagus banget buat kesehatan kamu untuk menjaga di masa-masa endemik ini ada dari Propolis British Propolis ini adalah yang kalau kamu lihat pernah lihat ya teman-teman ini foto saya sebelumnya di tahun 2017 dan ini kalian lihat kondisi saya yang sudah seger aduh dulu kurus banget saya dibantu dulu oleh British Propolis ini dan Alhamdulillah puji Tuhan semuanya berjalan dengan sesuai harapan caranya kenapa dan kenapa kalian harus minum British Propolis ini karena memiliki kandungan komposisi satu British Propolis ini satu botolnya ini yang itu terdiri dari 6.000 lebah yang bekerja selama satu tahun wow keren sih ya di dalamnya terdapat komposisi lengkap yang dipercaya bisa membantu meningkatkan sistem imun konggulan British Propolis apa sih mengandung semua vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kecuali vitamin K dengan British Propolis ini juga efek untuk meningkatkan kesehatan bisa dirasakan lebih cepat teman-teman dibandingkan produk Propolis lain yang banyak beda di pasaran British Propolis ini kandungan Flavonidnya 4x hingga 16x lebih tinggi yaitu sebuah jet aktif yang diklaim mampu menyembuhkan berbagai penyakit Flavonid pada British Propolis ini berperan sebagai antioksidan tentunya buat kamu awet muda menjaga kamu tetap sehat teman-teman ya yang bisa mendegradasi radikal bebas dan jet aktif ini memiliki kemampuan kerja yang setara lah ya dengan 500 buah jurg wow banyak banget kamu harus cobain deh nah bagaimana cara minumnya cara minumnya untuk menjaga ekstamina setiap 10 kg berat badan tercukupi dengan 1 tetes aja misal berat tubuhnya 60 tadi yang sudah saya sebutkan berarti 6 tetes aja nah kalau penyembuhan berarti minumnya 3 kali sehari teman-teman kalau berat badannya 50 maka 5 tetes kali berapa kali 3 kali begitu teman-teman ya ini juga jadi peluang bisnis teman-teman kamu bisa jadi seorang reseller dan kamu bisa jadi seorang bisnis distributor yang pengen menghadilkan pundi-pundi yang gak perlu keluar yang gak perlu kemana-mana kamu tinggal posting sana posting sini juga penghasilnya yang cukup besar kamu boleh banget langsung hubungi di WA 0813 6933 2371 atas nama Wendry Abu Briliana FB-nya juga kamu bisa kontak di sana Wendry Abu Briliana di link di bawah ini kamu akan dipandu oleh leader yang hebat so langsung saja rasakan manfaatnya untuk kesehatan dan juga untuk finance ekonomi hidup kamu